Dukungan kepada sejumlah tokoh nasional untuk maju sebagai capres di pemilu 2024 mendatang bermunculan dari sejumlah wilayah di tanah air. Dukungan datang mulai dari lawan, komunitas ibu-ibu, hingga kalangan ustad serta santri. Dan berikut informasinya. Kalangan ustad dan santri di Deliserdang, Sumatera Utara memberikan dukungan kepada Ganjar Prano di Pilpres 2024 mendatang. Mereka yang tergabung dalam ustad sahabat Ganjar mendeklarasikan dukungan di Yayasan Al-Kalini Desa Kolam, Kecamatan Percut, Seituan. Ganjar didukung karena aktif dalam menangkal radikalisme di Jawa Tengah. Salah satu contoh konkretnya di bidang pendidikan, yakni mendorong munculnya pondok pesantren pelopor anti-radikalisme. Di Serang, Banten, ratusan santri dan ibu-ibu majelis taklim se-Banten Raya memberikan dukungan kepada Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di Pilpres 2024. Selain memberikan doa, relawan dari majelis zikir Usman Sulaiman Al-Bantani juga membacakan ijahat politik. Dalam kegiatan ini juga dihadiri para tokoh agama dari Serang yang berharap agar Lanyala dapat menjadi harapan umat untuk melanjutkan kepemimpinan di Indonesia. Untuk berzikir bersama, bagaimana upaya kita untuk mengetuk pintu langit dengan zikir-zikir mudah-mudahan beliau, Bapak Lanyala ini, mampu dan bisa untuk menjadi Presiden 2024. Amin ya rabbal alamin. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, ratusan ibu-ibu mendeklarasikan dukungan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Capres 2024. Diketahui, Jawa Tengah menjadi basis pemilih dari Puan Maharani yang berhasil meraih lebih dari 400 ribu suara dan mengantarkan Puan menjadi anggota DPR RI. Sebelum deklarasi, para ibu-ibu menggelar kegiatan senam masal dengan antusias dan ditutup dengan pembagian hadiah. Pewakilan Kabupaten Pemalang Pulakan, hari ini ada kegiatan senam bersama, bersama ibu-ibu wilayah Pulakan dan sekitarnya untuk melaksanakan senam bersama untuk memperluas jaringan dukungan ibu-puan. Sedangkan di Cirebon, Jawa Barat, relawan UKM sahabat Sandiaga Uno mengajak emak-emak mengikuti pelatihan bodybuilder dari Ubi Ungu dan Jamu Kecantikan. Kegiatan pelatihan di Keraton Kacirebonan ini bertujuan untuk membangkitkan perekonomian khususnya di bidang UMKM. Dengan pelatihan, diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya emak-emak agar lebih mandiri dan kreatif, serta menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan program Sandiaga Uno. Tim Liputan Ainews melaporkan.